Nah, pertama-tama siapkan coklat batang seperti ini. Bebas ya, ayo pilih yang 50% yang tidak begitu manis dan juga tidak begitu pahit. Dipotong-potong seperti ini, kecil-kecil, lebih kecil lebih bagus, supaya lebih cepat melelehnya. Nah, ini agak keras ya, Shay. Kita tuang ke dalam mangkuk. Wadah yang tahan panas, oke? Lalu siapkan rebusan air panas. Masukkan deh mangkuknya ke atas rebusan air panas atau kalian yang punya microwave juga bisa pakai microwave. Nah, ini sudah meleleh coklatnya. Oke, sekarang siapkan tepung. Tepung ini disaring terlebih dahulu. Seperti ini, Shay. Saringnya. Nah, jadi sudah lama banget ini alat tidak kepakai. Ya, beginilah ya. Akhirnya memutuskan untuk membuat kue, biar dia terpakai. Kemudian masukkan baking powder. Baking powdernya dicampur juga dengan tepungnya ya, disaring. Seperti ini. Saya masukkan sedikit demi sedikit. Lalu dicampur dengan garam. Masukkan seperti ini. Resep-resepnya nanti saya tulis di description channel ya. Kemudian siapkan butter. Butter kalau di Indo mungkin blue band ya. Pakainya. Blue band. Nah, seperti ini. Lalu di mixer. Dihancurkan. Ini butter yang saya pakai terlalu keras ya. Terlalu lama di kulkas. Jadi lebih lembek dari ini. Lebih bagus. Cuma jangan encer. Nah, seperti ini. Kemudian dimasukkan gula. Mungkin baiknya boleh masukkan juga sedikit demi sedikit. Lalu mixer. Cuma air disini sekaligus aja. Nah, ini lumayan sedikit agak lama ya. Nge-mixernya. Lalu kita masukkan telur. I masukkan telurnya dua-dua. Kalau kalian mau masukkan satu persatu juga gak apa-apa. Oke. Nah, dimixer seperti ini. Sampai dia mengembang adonannya. Masukkan lagi telurnya. Dimixer lagi. Jika masukkan satu persatu. Atau masukkan dua. Asal jangan sekaligus ya. Lihat adonannya sudah mulai mengembang. Kemudian tepungnya deh dimasukkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung blok. Jangan langsung semuanya ya. Untuk kalian yang sudah terbiasa baking atau membuat perkue-kuean. Pasti bisa lebih baik daripada yang I buat saat ini. Karena I benar-benar sangat loyoh sekali tentang perkue-kuean ini. Baru belajar gitu loh. Tapi seru ya bikin baking-baking ini. Memacu adrenalin di dapur. Nah, ini adonannya seperti ini. Seperti lumayan sangat mengental ya. Masukkan vanilla essence. Dimixer lagi. Ini sudah lebih dari mengembang. Sudah sangat mengembang. Diseratakan keseluruhan. Kemudian siapkan sedikit susu. Dan masukkan asam lemon. Pakai lemon fresh juga gak apa-apa. Ini seharusnya pakai buttermilk ya. Cuma I lupa beli jadinya campur susu dengan asam lemon. Itu juga bisa ya syai. Campur ke dalam coklat yang sudah meleleh tadi. Seperti ini. Ini untuk adonan setengah-setengah yang kita akan pakai nanti. Maksudnya yang setengah coklat setengah putih. Nah, kemudian kita ambil adonan yang tadi. Setengahnya. Masukkan coklatnya. Seperti ini. Bulala. Mungkin kalian yang sudah sering baking bisa lebih cantik lagi ya. Membuat adonannya bisa lebih halus lagi. Dicampur seperti ini. Lebih gelap warnanya. Lebih gelap lebih baik ya. Nah, loyang Anda dioleskan butter seperti ini. Bagian bawahnya terus ditutupin pakai kertas roti. Apa ini namanya? Kertas suap. Nah, gitu dah pokoknya. Nah, disesuaikan dengan loyang masing-masing. Ini ditempelin lagi butternya di sisi-sisi loyang. Loyang I ini satu kecil, satu agak besar ya. I tidak punya yang ukurannya sama. Namun, tidak menjadi masalah. Dikreatifin aja. Masukkan deh adonannya di dua loyang. Ini lebih bagus lagi kalau kita punya karet ya. Bukan karet apa sih? Kain yang buat lingkaran di luar gitu loh. Untuk membuat adonannya nanti rata saat dipanggang. Nah, adonan coklatnya dimasukin deh. Dicampur kayak gini. Oke. Kenapa I nggak campur aja satu adonan menjadi satu loyang? Mungkin antisipasi aja ya. Karena I belum terlalu mahir di dalam perbakingan ini. Di dalam perkue-kuean. Jadinya, ayo pakai dua aja deh begini. Kalau kalian udah canggih perkue-kueannya, boleh pakai satu loyang aja ya. Satu adonan langsung masukin. Nah, ada adonan tadi udah di oven, dipanggang. Sekarang kita bikin olesannya. Di sini ada butter, ada coklat bubuk yang akan dimixer. Seperti ini. Lalu masukkan bubuk bedak, powder, sugar. Apa ini namanya kalau di Indo? Gula halus ya. Gula halus. Kemudian dimixer lagi. Masukkan krim. Sedikit saja. Lalu mixer lagi. Sebenarnya ini saat memixer butter pertama kalinya harus lebih lama ya. Supaya dia tidak terlalu... Seperti ini nih. Yang I bikin ini terlalu berantakan, Shay. Kuenya sudah selesai di oven. Jadinya begini. Ini bagian atas yang salah satu. Untuk bagian bawah akan I potong ya. Bagian atasnya. Karena I tidak punya yang tadi I bilang itu loh. Yang rataan di samping loyang untuk membuat mereka rata ketika dipanggang. Jadi I potong di bagian atas salah satunya yang ini. Nah, kayak gini dalamnya. Ini adonannya benar-benar lembut ya, Shay. Apalagi kalau kita pakai buttermilk-nya buttermilk. Beneran. Tapi pakai susus dan lemon asam yang tadi saja sudah lumayan kok enak. Nah, cetakannya yang tadi... Eh, cetakan olesannya dioles di adonan satu. Kemudian masukkan deh kue yang keduanya. Nah, ini tadi yang di bawah itu lebih besar ya ukurannya. Jadi I potong pinggirannya sekreatif mungkin aja, Shay. Yang atasnya I tidak potong ya. Karena untuk dimakan sendiri. Jadi tidak masalah. Seperti ini jadinya. Tada! Nah, ini I salahnya dioles saat adonan masih panas. Jadinya begini deh penampakan krimnya. Lihat nggak? Brekele. Nah, kita lihat hasilnya. Ini tidak terlalu manis ya, Shay. Karena ya pakai gulanya, I kurangin gitu loh takaran gulanya. Cuman kalau kalian mau lebih manis bisa ditambah lagi. Oke? Kayak gini hasil kuenya. Ini lembut loh, Shay, kuenya. Cuman penampakan luarnya aja yang tidak beradul begini. Tapi emang kue marble yang versi ini bikin penampakannya kayak gini. Silahkan dicoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.